Halo selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Ovi dari Bogor Nissan Serena C24 tipe Highway Star tahun 2004 transmisi otomatis Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran Saat ini dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya Headlamp bagian kanan ini utuh tidak ada yang pecah kristal multi reflektor Hanya kondisinya sudah agak menguning Ini sudah biasa bisa dibersihkan di tukang lampu jika ingin bening Satu lampu 100 ribu Dan untuk sen di atas ini sen pecah seperti ini di lakban Saya lihat di marketplace banyak yang jual harganya tapi mahal 1 juta 200 Dan ini ada dua pilihan jika mau di repair bisa Di repair ke tukang lampu Tapi memang terlihat ada garis-garisnya karena disambung ditambahkan Mika baru Tapi daripada di lakban seperti ini kurang rapi Jika di repair tidak akan masuk air dan tidak di lakban seperti ini Jadi ada dua pilihan mau diganti 1 juta 200 Mau di repair 200 ribu Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang Pengecatan ulangnya bagus Kondisi saat ini ada luka tidak bisa dipoles yang seperti ini Fockline bagian kanan ini utuh Chrome di grill masih bagus Bumper depan ini overall baiknya dicat ulang karena ada pecah juga di bagian bawah sini Tidak bisa dipoles dan gap kurang rapat seperti ini Bisa dirapatkan di body repair jika ingin sekalian di repair ulang Jadi masuknya bumper depan ini 1 titik Fockline bagian kiri utuh Hotline bagian kiri sama Utuh tidak ada yang pecah hanya sudah agak menguning Jadi kanan kiri 1 lampu 100 ribu jadi 200 ribu Dipoles dalamnya dibersihkan nantinya akan bening lagi Sen bagian kiri masih bagus Dan untuk cup mesin Kondisi catnya bagus Dan sudah pernah dicat ulang Ini saya akan ukur dengan alat coating thickness 162 micron pernah dicat ulang 1 kali Velg masih original 15 inci Dengan profil band 195-65-15 Kondisi cat velgnya bagian depan kanan ini baik Masih enak dilihat Hanya ada barat-barat halus saja Produksi ban 2018 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Jadi di 2023 ini terakhir masih bisa terpakai Dan ketebalan juga masih baik sekali 6,85 mm Jadi menurut saya masih layak untuk 1 tahun ini dipakai Linear fender bagian kanan ini utuh Dan untuk kampas rem bagian depan kanan Kampas remnya di atas besinya di bawah Masih tebal masih layak sekali dipakai untuk kampas rem depan kanan ini Kemudian sparkboard depan kanan Masih original catnya 96 mikron Dan kondisinya masih baik sekali Mikasen utuh Spion bagian kanan ini Ada barat-barat halus Yang seperti ini tidak bisa dipoles Karena luka Jika ingin sempurna di repain ulang Mikasennya utuh Kemudian untuk pilar-pilar ini Sama catnya masih original Dan bagian atap Bagian atap juga sama Masih original 81 mikron Antena masih utuh Dan bagian atap ini Kondisi catnya masih baik sekali Hanya ada jamur-jamur Bisa hilang nanti dipoles Ban belakang bagian Kanan Produksi 2017 Nah kalau ini Sudah habis masa pakainya Satu tahun Kelewat satu tahun Dan ketebalannya ini Ketebalan masih 4,77 mm Artinya ketebalan sih masih baik Tapi memang Masa pakai ban itu Jika mengikuti prosedur 4 sampai 5 tahun Jadi sudah kelewat satu tahun Jika 2017 Produksinya Jadi jika mau diganti Satu ban 15 inci Seperti ini Harganya Rp750.000 Tapi jika Mau dipakainya Hanya dalam kota Saya rasa masih Bisa lah Satu tahun dipakai Meskipun Kelewat satu tahun ya Karena Ketebalannya masih Baik dan Jika kita lihat Tidak ada retak Jadi ini bagaimana pemesan Jika mengikuti prosedur Ya enaknya diganti Bodi samping Kanan Pernah di cat tulang Satu kali 183 mikron Bagian fender belakang ini Catnya baik Bagian pintu Belakang kanan Ada luka Yang luka seperti ini Tidak bisa dipoles Ketebalannya 172 mikron Pernah di cat tulang Satu kali Dan di handle Seperti ini Tidak bisa dipoles Karena luka Jadi jika mau Di ripen ulang Ini dihitung Bagian driver Juga sama Handlenya Ada yang lupa Seperti ini Jika ingin sempurna Di ripen ulang Kemudian Ketebalannya 182 mikron Sama pernah Di ripen ulang Satu kali Pilar-pilar ini Jelas utuh ya Ini last titik Pabrikanya Jadi jelas Mobil ini Belum pernah Ngeguling Jika pernah ngeguling Di bagian ini Pasti dempul semua Di repair Dan mobil ini Bagian Pilar-pilarnya Bagian atapnya Catnya masih original Jadi jelas Tidak ada Bekas ngeguling Dan tidak ada Tabrakan keras Dari samping kiri Silar pintunya Utuh Jadi bagian Samping kanan ini Pernah Di ripen ulang Kemungkinan Ada lecek Kemudian Di Cat ulang Satu kali Bukan bekas Tabrakan keras Jika bekas Tabrakan keras Pasti Dempulnya juga Tebal Di repair Dan mobil ini Tidak ada yang Tebal Ketebalan masih baik Masih di bawah 200 mikron Hanya pernah lecet Kemudian Dicet ulang Jadi jelas Mobil ini Tidak ada indikasi bekas Tabrakan keras Dari samping Dan ini Untuk bagian Belakangnya Stop line Bagian Kanan ini Utuh Tidak ada yang Pecah Bagasi belakang ini Ada lecet-lecet Di samping-samping Handle Yang seperti ini Tidak bisa Dipoles Karena luka Ketebalan Di 194 mikron Pernah dicat ulang Satu kali Emblem Semuanya komplit Kemudian Rear wiper Rear defogger Ada spoiler Dan ada kamera Bawaannya Stop line Bagian kiri Kondisinya utuh Tidak ada yang pecah Bumper belakang ini Sudah pernah Dicet ulang Pengecatan ulangnya Baik Tapi ya Namanya juga Mobil Dipakai ya Ada lecet Tidak bisa dipoles Karena luka Dan bagian kanan Terutama Yang lumayan retak Ini Jadi dihitung Bumper Depan Belakang Jika ingin sempurna Diripin ulang Untuk pegasi Droliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan Bagasi Tandanya Pegasi Droliknya Masih bagus Dan ini Untuk bagian Belakangnya Ada tambahan Karpet Originalnya Ada di bawahnya Trim Kotor Perlu di salon Penyimpanan Toolkit Dan donkrak Di bagian ini Ada lengkap Trim Bagian kiri Belakang Sama ada kotor Perlu di salon Yang seperti ini Nanti hilang di salon Kemudian Bahan serep Posisinya di bawah Sini Saya akan ukur Ketebalannya Bahan serepnya Ketebalannya Di 3,97 mm Ketebalan sudah tipis Tapi untuk bahan serep Masih layak lah Karena jarang Banget Turun Silar Bagasi Belakang ini Utuh Dan Rear cross Membernya Ini Last titik Pabrikanya Jadi jika Pernah ada Benturan Keras dari Belakang Disini Tidak akan Utuh Pasti Didempul Atau Dilas Dirapihkan Dan ini Masih original Last titik Pabrikanya Ada dan Masih Presisi Jadi Jadi jelas Mobil ini Bagian belakangnya Belum pernah Ada Benturan Keras Dari Belakang Karena Jelas Mulai Dari Silar Bagasi Belakangnya Utuh Masih Original Dan Rear cross Membernya Utuh Ban belakang Bagian Kiri Produksi 2006 Sepertinya Ban ini Bekasnya Ban Serep Kemudian Baru Saat-saat Ini Dipasang Karena Jika kita Lihat Ketebalannya Di 7,39 Millimeter Ketebalan Masih 90% Dan Tidak ada Retak Tapi Jika Mengikuti Prosedur Harus Ganti Karena Masa Pakai Ban itu 4-5 Tahun Dan Kalau Menurut saya Setahun Masih Bisa Dipakailah Karena Tidak ada Retak Ketebalan Masih Baik Jadi Tergantung Pemesannya Jika ada Dana Lebih Mengikuti Prosedur Harus Diganti Bannya Kemudian Untuk Velak Bagian Belakang Kiri Ada Lecet-lecet Disamping Yang Seperti ini Bisa Diripin Ulang Jika Ingin Sempurna Kemudian Pengereman Bagian Belakang Tromol Sudah Saya Cek Mulai Dari Parking Brick Rem Untuk Kampas Rem Bagian Belakang Bagus Dan Untuk Bodi Samping Kiri Ini Vender Cet Masih Original 95 Mikron Dan Kondisinya Baik Hanya Ada Barat Halus Barat Halus Bisa Dipoles Pintu Belakang Kiri Sama Masih Original 95 Mikron Dan Ada Barat Halus Seperti Ini Bisa Hilang Di Salon Pintu Depan Kiri Sama Masih Original Dan Kondisinya Di Handle Saja Ada Yang Lupa Jadi Jika Mau Di Ripen Ulang Bagian Handle Ini Juga Tidak Masalah Bagian Ini Dilewat Bisa Karena Masih Baik Cetnya Spion Bagian Kiri Yang Seperti Ini Tidak Bisa Di Oles Harus Diperbaiki Luka Ini Masuknya Di Ripen Ulang Mikasen Dispion Utuh Dan Spakber Depan Kiri Kondisi Cetnya Baik Mikasen Utuh Dan Cetnya 129 Mikron Pernah Dicet ulang Bagian Ini Dan Untuk Ban Depan Bagian Kiri Produksi 2017 Sama Dengan Belakang Kanan Jadi Jika Mau Dibelikan Ban Tiga Yang Harus Dibelikan Karena Bagian Depan Kanan 2017 Masih Bisa Dipakai Satu Tahun Dan Ketebalannya Ban Ini Sama Sepertinya Dengan Belakang Kiri 7 Milimeter Masih Baik Sekali Dan Jika kita Lihat Tidak ada Retak 15 Inci Seperti Ini Harganya 750 Rp Jadi Jika Mau Dibelikan Tiga Belakang Kiri Belakang Kanan Kemudian Depan Kiri 2 Juta 300 Ganti Tiga Ban Karena Harganya 750 Rp Satu Ban Tapi Jika Mau Dipakainya Dalam Kota Saya rasa Masih bisa Dipakai Satu Tahun Ini Karena Ketebalan Masih Baik Dan Tidak Ada Retak Parah Cet Bagian Velak Depan Ini Masih Enak Dilihat Dan Untuk Kampas Rem Itu Digantinya Satu set Kanan Kiri Umumnya Seperti Itu Kiri Dan Ini Kampas Rem Di Atas Besinya Di Bawah Masih Tebal Jadi Untuk Kampas Rem Depan Belakang Masih Aman Belum Waktunya Minta Waktunya Diganti Linar Fender Bagian Kiri Utuk Jadi Beginilah Kondisi Eksterior Mobil Ini Cet Yang Masih Original Pilar Pilar Bagian Atap Dan Di Pintu Bagian Samping Kiri Ini Luar Biasa Mobil Tahun 2004 Dan Masuk Akal Karena Mobil Ini Kilometernya 116.000 Di Tahun 2004 Sangat Luar Biasa Sangat Rendah Sekali Dan Untuk Kondisi Saat Ini Namanya Juga Mobil Dipakai Ada Lecet Terutama Di Bumper Depan Gap Yang Kurang Rapet Ini Bisa Di Rapet Di Body Repair Kemudian Di Sela Handle Pintu Di Bumper Belakang Di Spion Saya Hitung Ada Empat Titik Total Yang Jelek Di Perbaiki 2 Juta Karena Ada Empat Titik Kemudian Jika Pemesan Tidak Masalah Di Body Lecet Sebenarnya Bisa Dilewat Ini Hanya Tawaran Saja Karena Saya Di Rumah Ada Tim Body Repair Jadi Saya Bisa Perbaikan Eksterior Dan Ini Tergantung Pemesannya Jika Misalnya Dipoles Saja Karena Ada Jamur Jamur Di Body Barat Halus Itu Hilang Dipoles Poles Itu Masuknya Nyalon Mulai Dari Poles Body Kemudian Total Berikut Dengan Ruang Mesin Dibersihkan Interior Bagasi Belakang Untuk Jenis MPV Atau SUV Di Tim Salon Saya 700 Ribu Jadi Ada Dua Pilihan Mau Di Salon Saja 700 Ribu Tapi Yang Tidak Bisa Dipoles Tidak Hilang Karena Luka Tapi Jika Ingin Sempurna Detail Nantinya Mulus Total Bagaimana Pemesan Misalnya Mau Dilewatkan Lumayan Dua Juta Kemudian Mobil Ini Jelas Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Karena Ketebalan Juga Masih Baik Hanya Pernah Dicet Ulang Satu Kali Bahkan Ada Yang Masih Original Di Pilar Pilar Di Atap Dan Di Bagian Pintu Samping Kiri Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Kiri Kanan Belakang Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Nissan Serena C24 Tahun 2004 Ini Mesinnya 2000 CC 4 Silinder Tenaganya 150 Horse Power Torsinya 200 Newton Meter Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Depan Lewat Mobil Ini Transwisi Otomatis Konvensional 4 Speed Dan Konsumsi Bahan Bakarnya Dalam Kota 8 Sampai 9 Kilometer Per Liter Dan Untuk Rute Luar Kota 10 Sampai 11 Kilometer Per Liter Dan Ini Suara Mesinnya Halus Standard Normal Tidak Ada Suara Suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Juga Tidak Ada Sep Luar Tidak Ada Oli Dan Air Mengumpul Dan Tidak Ada Kerak Jadi Jelas Mobil Ini Pembakarannya Sempurna Kemudian Sehat Oli Naik Itu Tandanya Pompa Olinya Bekerja Dengan Baik Jadi Jelas Mobil Ini Mesinnya Sehat Dan Radiator Ini Masih Menggunakan Air Kulan Untuk Paking Dan Sil Di Bagian Engine Ini Paking Cover Valve Kering Tidak Ada Oli Ini Kering Gearbox Atas Juga Kering Dan Untuk Bawahnya Sil Asroda Kering Ini Carter Gearbox Matic Kering Sil Keras Kering Paking Carter Mesin Kering Sil Asroda Kiri Kering Jadi Mobil Ini Untuk Paking Dan Sil Belum Ada Yang Minta Waktunya Diganti Mobil Ini Kilometernya 116.000 Di Tahun 2004 Termasuknya Masih Sangat Rendah Sekali Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Untuk Oli Mesin Ada Catatannya Di 122.000 Nanti Ganti Oli Mesin Berikutnya Yang Tidak Ada Itu Catatan Penggantian Oli Transmisi Otomatis Jadi Kita Perlu Catatan Untuk Kedepannya Kapan Kita Ganti Olinya Dan Ini Hasil Tes Pengecekan Olinya Ada Olinya Tidak Tekor Kita Akan Cek Dengan Alat Pengukur Oli Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 48,7% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Tidak Ada Tekor Artinya Normal Nanti Di Kilometer 122.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Dan Untuk Oli Transmisi Otomatis Karena Gearbox Jenis Konvensional Ada Deepstick Dan Ini Juga Ada Olinya Masih Merah Olimatic Ini Hasil Cek Oli Olinya Saya Akan Restart Kita Tunggu Beberapa Saat 50,0% 50,0% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Olinya Ada Tidak Tekor Tapi Karena Tidak Ada Catatan Penggantian Oli Berikutnya Ganti Olinya Kita Tidak Tahu Kapan Jadi Saran Saya Diganti Saja Untuk Oli Transmisi Otomatis 500.000 Agar Kita Tahu Kedepannya Kapan Ganti Oli Metik Berikutnya Kemudian Minyak Rem Menggunakan Jenis Minyak Rem Dot 3 Ini Di 1,3% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Tidak Ada Kadar Air Yang Tinggi Jadi Untuk Minyak Rem Sepertinya Pernah Dikuras Masih Baik Masih Layak Dipakai Aki Kita Cek Kesehatannya Mobil Ini Menggunakan Aki Merk GS 55 12V Menggunakan Aki Kering CCA 500 Karena Ampernya Juga Besar Play Slide Good Masih Bagus Sekali Akinya Dan Rekord Pembeliannya Juga Ada Bulan 2023 Jadi Masih Baru Untuk Aki Ini Dan Untuk Kap Mesin Ini Utu Yang Seperti Ini Akan Hilang Nanti Di Salon Apron Cross Member Depan Juga Masih Bawaannya Full Head Utu Jadi Mobil Ini Jelas Bagian Depannya Juga Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Untuk Kunci Dapat Satu Masih Original Remote Ada Dua Tambahan Remote Ini Juga Masih Aktif Kemudian Untuk Nissan Serena C24 Dia Belum Immobilizer Jadi Jika Mau Dibuatkan Kunci Cadangan 170 Rp Door Trim Bagian Driver Detailnya Utu Tidak Ada Yang Cacat Fabriknya Juga Masih Original Hanya Ada Sedikit Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Wooden Panel Juga Masih Bagus Tidak Habis Biasanya Bekas Ditarik Kena Tangan Habis Dan Ini Masih Bagus Sekali Power Window 4 Pintu Auto CC Driver Sudah Lengkap Ada Power Door Lock Terpisah Dan Window Lock Di bawah Sini Ada Speaker Cup Holder Dan Door Pocket Dan Ada Tempat Penyimpanan Kaca Film Bagian Driver Di Bagian Samping Dia Ada Yang Kurang Bagus Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Jika Mau Diganti Per Titik Rp 150.000 Power Window Aktif Bagian Depan Kiri Kaca Film Sama Di Bagian Atas Saja Yang Kurang Bagus Power Window Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Sama Di Samping Samping Ada Yang Kurang Bagus Core Window Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Di Bawah Higmon Stop Lamp Dia Ada Yang Lupas Juga Sama Kaca Film Bagian Belakang Kanan Sama Di Bagian Samping Samping Saja Jadi Jika Mau Full Diganti Rp 400.000 Untuk Jenis Mobil MPV Atau Mau Rp Juga Bisa Menggantikan Kaca Film Jika Mau Ingin Bagus Nissan Serena C24 Sudah Ada Electric Mirror Dan Ada Power Retract Ini Posisi Tombol Dan Power Retract Bagian Kanan Ini Aktif Electric Mirror Bagian Kanan Ini Juga Aktif Power Retract Bagian Kiri Aktif Electric Mirror Ini Juga Aktif Door Trim Depan Kiri Sama Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Depan Ini Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hanya Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Dan Untuk Joknya Selinya Kulit Seperti Ini Untuk Kulit Pasti Ada Retak Apalagi Mobil Ini Tahun 2004 Seperti Ini Dan Bagian Armrest Sudah Diganti Kulit Dan Bagian Driver Yang Cukup Jelek Ini Jadi Jika Nissan Serena Memang Rata-Rata Sudah Seringnya Saya Retrim Jika Ingin Diretrim Ulang Semua Jok 2.500.000 Menggunakan Bahan Ambitex Atau Mau Disarung Saja Bisa Kulitnya Tidak Dilepas Hanya Disarung Hitungannya 1.500.000 Berikut Dengan Pasang Dan Untuk Pengaturan Joknya Selain Ada Sliding Ada Racklining Pembuka Tangki Bensin Ini Diatasnya Pembuka Kap mesin Disini Ada Tempat Penyimpanan Dan Untuk Electric Mirror Disini Tombolnya Dan Disampingnya Untuk Membuka Pintu Sliding Door Bagian Kiri Posisinya Ditekan Ditahan Seperti Ini Masih Aktif Kemudian Menutupnya Bisa Dari Pilar B Ada Tombolnya Dan Bisa Ditekan Lagi Dari Sini Sama Aktifasinya Ditekan Dan Ditahan Untuk Pintu Sliding Door Masih Aktif Nissan Serena C24 Untuk Bagian Pintu Belakang Kanan Belum Elektrik Hanya Bagian Kiri Saja Tapi Masing Masing Dapat Vakum Jadi Menutupnya Tidak Perlu Kencang Tinggal Ditaruh Seperti Ini Dia Rapat Sendiri Vakum Juga Kanan Kiri Masih Aktif Door Trim Bagian Belakang Kanan Sama Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Di Bawah Sini Ada Door Pocket Ada Satu Buah Cup Holder Dan Handle Pembuka Pintu Tombol Power Window Door Trim Bagian Belakang Kiri Sama Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Baris Kedua Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hanya Ada Sedikit Hilang Nanti Di Salon Nissan Serena C24 Sudah Dapat AC Belakang Ventilasi AC Nya Juga Masing Masih Pada Bagus Dan Inilah Jok Baris Kedua Dari Nissan Serena C24 Sudah Captain Seed Kondisinya Sama Retak Karena Kulitnya Masih Original Dari Fabrik Seperti Ini Bagian Kiri Juga Sama Ada Retak Untuk Kulit Itu Wajar Jika Retak Apalagi Mobil Tahun 2004 Jadi Hitungannya Jika Mau Diretrim Permanen Memakai Bahan Ambitex 2.500.000 Itu Sampai Baris Ketiga Semuanya Dan Jika Mau Dibelikan Sarung Harganya 1.2 Juta Berikut Dengan Pasang Kongkir Kemarin Saya Habis 1.5 Juta Dan Bahannya Juga Lumayan Bagus Jahitannya Double Stick Seperti Ini Yang Sarung 1.5 Juta Jadi Tergantung Pemesannya Saya Bisa Orderkan Barangnya Kemudian Untuk Headrest Sudah Diganti Monitor Aftermarket Kanan Kiri Masih Aktif Dan Untuk Trim Bagian Baris Ketiga Ini Ada Speaker Dan Kondisinya Utuh Sekali Tidak Ada Yang Cacat Jok Baris Ketiga Ini Masih Bagus Karena Jarang Diduduki Baris Ketiga Kemudian Trim Belakang Kanan Juga Sama Ada Akomodasi Tempat Penyimpanan Dan Satu Buah Cup Holder Dan Ada Speaker Kemudian Untuk Hand Grip Memanjang Sampai Ke Baris Ketiga Seat Belt Dapat Sampai Baris Ketiga Dan Untuk Headrest Totalnya Dapat 6 Adjustable Dan Jok 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 Dapat Dan Untuk Jok Captain Seatnya Masing Dapat Armrest Sampai Ke Armrest Ini Nanti Ngebungkusnya Jika Mau Diretrim Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Ini Besi Besi Di Atas Dashboard Kepala Kepala Bautnya Juga Masih Putih Banget Tidak Ada Karat Sama Sekali Jadi Jelas Mobil Ini Tidak Bekas Banjir Dan Ini Surat Surat Mobil Pajak Pertahun PKB 2.600.000 SWD KLLG 200.000 Saat Ini Pajak Bulan 3 2023 Mepet Sudah Bisa Diperpanjang Jika Mau Dipanjangkan Sudah Saya Total Berikut Dengan ACC KTP 3.000.000 Kemudian Mobil Ini Tangan Kedua Faktor Juga Masih Disimpan Saya Tidak Akan Memperlihatkan Detail Alamat Ya Karena Dilarang Oleh Youtube Memperlihatkan Data Pribadi Itu Nantinya Terkena Pedoman Komunitas Jadi Saya Tutup Dan Untuk Keaslian BPKB Ini Asli STNK Ini Juga Asli Nomor Rangka Dan Mesin Seperti Biasa Sebelum Saya Bayar Mobil Ini Sebelum Saya Bayar Sudah Saya Diagnosa Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Di Video Ini Saya Akan Membuktikan Saja Kepada Pemesan Ini Hasil Diagnosanya Disini Kita Akan Cari Serena Ini Serena C24 All Yes Diagnosa Auto Scan Scan Sedang Berlangsung Kita Disini Engine Bagus Transmisi Bagus ABS Bagus Airbag Bagus Semuanya Pas No Fault Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Semua Sensor Bekerja Dengan Baik Dan Tidak Ada Problem Data Kilometernya 116 Ribu Dan Ini Untuk Kondisi Setirnya Masih Kulit Jeruk Dan Kencang Pengalaman Saya Mencarikan Nissan Serena C24 Yang Kilometernya 200.000 Itu Setirnya Sudah Botak Dan Sudah Tidak Ada Kulit Jeruk Dan Grepes Dan Rata Sudah Diretrim Dibungkus Ulang Dan Mobil Ini Tidak Perlu Diretrim Ragi Karena Masih Baik Kemudian Pedal Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Total Jadi Mobil Ini Kilometernya Masuk Akal Memang Untuk Track Record Jarang Ada Yang Service Record Selalu Di Bengel Resmi Tidak Ada Karena Tahun Sudah Tua Jadi Kita Perlu Ciri Dan Mobil Ini Kita Bisa Lihat Sendiri Mulai Dari Setir Yang Masih Kulit Jeruk Kemudian Pedal Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Cat Juga Masih Ada Original Jadi Kilometer 116.000 Masuk Akal Catatan Mengantian Oli Berikutnya Ini Untuk Oli Mesin Ada Catatannya Di 122.000 Nanti Kita Tester Baiknya Diganti 500.000 Agar Kedepannya Kita Tahu Kapan Ganti Oli Matic Berikutnya Untuk Indikator Ini Tidak Ada Yang Dimatikan Bagian Kiri ABS Di Atas Tengah Airbag Di Bagian Kanan Tekanan Oli Aki Dan Check Engine Saya Akan Start Bagus Ketika Mesin Dope Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki Airbag ABS Semuanya Mati Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Tadi Kita Sudah Diagnosa Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Power Steering Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klakson Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Baret Sama Sekali Kaca Film Masih Baik Dan Untuk Wipernya Aktif Kemudian Wiper Belakang Aktif Dan Untuk Dashboard Mobil Ini Utuh Tidak Ada Yang Pecah Kemudian Ventilasi AC Bagian Kiri Bagus Laci Masih Bagus Di Tengah Sini Ada Tempat Penyimpanan Masih Bagus Ventilasi AC Bagian Tengah Ini Masih Bagus Dan Bagian Kanan Ini Masih Bagus Di Pilar A Ada Hand Grip Head Unit Sudah Diganti Monitor Aftermarket Dan Aktif Kemudian Untuk Kamera Mundurnya Kadang Aktif Kadang Tidak Kata Ownernya Dan Sudah Saya Jelaskan Juga Kepada Pemesan Tidak Nampil Jadi Jika Mau Diganti Kamera Mundurnya Sekitar 250 Ribu Sama Pasang Karena Memang Untuk Kamera Bawaannya Itu Jarang Yang Masih Fungsi Dan Untuk Pengaturan AC Di bagian Kanan Dia Ada Kecepatan Jika Kita Putar Sekali Itu Dia Ke Auto Di Tengah Untuk Open Close Air Di Bagian Tengah Knop Ini Ada Suhu Dan Di Tengah Untuk Mematikan Dan Menghidupkan AC Dan Di Samping Kiri Ada Arah Semburan Ke Badan Ke Kaki Lengkap Sampai Ke Kaca Depan Dan Jika Kita Tekan Untuk Rear Defogger Ada Socket Lighter Ada Tombol Lampu Hazard Dan Di Bawah Sini Ada Tombol Untuk Pengaturan Transmisi Otomatis Otomatis Jika Di Tengah Untuk Normal Snow Dan Power Di Atas Dan Ini Untuk Mematikan Pintu Electric Sliding Door Dan Untuk AC Nya Juga Dingin Ini Saya Akan Tes Dengan Alat Thermometer 24,5 Derajat Celcius Jadi Mobil Ini Untuk AC Nya Masih Dingin Tapi Memang Ada Suara Dari Kompresor AC Yang Terasa Itu Pas Kita Test Drive Jadi Ada Suara Ngiyong Masuk Kedalam Kabin Sudah Saya Pahitkan Kepada Pemesan Antara Magnet Clutch Atau Ganti Kompresor Karena Sudah Umur Jadi Jika Magnet Clutch Ganti Itu Di 700 Dan Jika Harus Ganti Kompresor Misalnya Kompresor Memang Sudah Tua Sudah Waktunya Ganti Ada Suara Dari Kompresor Itu Di 2,5 Juta Berikut Dengan Pemasangan Karena Saya Lihat Ada Yang 1,5 Juta Ada Yang 1,7 Juta Yang Cabutan X Singapura Biasanya Jadi Untuk AC Depannya Masih Dingin Tapi Ada Suara Masuk Kedalam Kabin Kita Akan Tes AC Belakang Saya Akan Coba AC Belakang 23,5 Derajat Celcius Jadi Jelas Mobil Ini AC Belakangnya Juga Dingin Disini Ada Cup Holder Ada Dua Buah Masih Bagus Ada Asbak Kemudian Ada Tempat Penyimpanan Di bawahnya Ada Laci Tertutup Masih Bagus Dan Disini Aslinya Ada Meja Ada Empat Buah Cup Holder Kita Dapatnya Sudah Tidak Ada Dan Saya Tanyakan Conner Dapatnya Sudah Tidak Ada Saya Lihat Di Marketplace Tidak Ada Yang Jual Jadi Harus Cari Cabutan Kemarin Saya Nyari Armrest Untuk Nissan Serena C24 Juga Sama Tipe CT Yang Unit Ready Saya Dapat Dari Lapak Paru Harganya 500 Jadi Kemungkinan Ada Yang Jual Di Lapak Untuk Meja Mobil Ini Nanti Kita Akan Bantu Carikan Paling Sekitar 500 Mahalnya Sampai 1 Juta Kemudian Armrest Ini Juga Kondisinya Masih Bagus Sekali Pengaturan Seatbel Dia Sudah Adjustable Hand Grip Disini Model Lentur Keadaannya Masih Bagus Kali Sun Visor Bagian Penumpang Depan Ada Panit Mirror Dan Keadaannya Masih Bagus Sekali Spion Tengah Sudah Dine Disini Ada Lampu Baca Semuanya Masih Aktif Sun Sensor Bagian Driver Kondisinya Masih Bagus Sekali Ada Card Holder Untuk Pelafon Masih Masih Pada Utuh Hanya Perlu Nyalon Saja Agar Tambah Detail Bersih Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Ovi Dari Bogor Untuk Kaki Mobil Ini Tidak Ada Perbaikan Masih Senyap Setir Juga Stabil Tidak Lari Ke Kanan Dan Kek Kiri Jadi Mobil Ini Termasuknya Sangat Dirawat Sekali Kaki Sudah Diperbaiki Oleh Ownernya Pastinya Kemudian Paking Dan Sil Juga Tidak Ada Yang Bocor Pajak Juga Hitungannya Masih Hidup Biasanya Mobil Ini Perbaikannya Berat Sekali Di Tahun 2004 Pengalaman Saya Mencarikan Nissan Serena C24 Jadi Beli Tidak Ada Bekas Tabragan Tidak Ada Bekas Banjir Kilometer Juga Termasuknya Rendah Sekali 116 Ribu Di Tahun 2004 Jika Anda Ingin Pesan Juga Unit Seperti Ini Untuk Update Harga Saat Ini Nissan Serena C24 Highway Star Tipenya Tahun 2004 2005 Untuk Update Harga Saat Ini Dana Aman Di 80 Juta Sampai 85 Juta Dana Tersebut Sudah Ada Spare Dana Untuk Rapi Jadi Pengalaman Saya Mencarikan Mobil Nissan Serena C24 Itu Perbaikannya Di Angka 10 Jutaan Misalnya Kita Beli Dengan Angka 67 Juta Sampai 70 Juta Perbaikannya Itu 10 Juta Sampai Unit Itu Rapi Dan Layak Sekali Dipakai Jadi Hitungannya Di 80 Juta Sampai 85 Juta Itu Sudah Aman Berikut Dengan Rapi Rapi Jadi Jika Kita Memutuskan Beli Mobil Bekas Kita Harus Ada Spare Dana Untuk Rapi Rapi Mobilnya Yang Seger Banget Kilometer Rendah Banget Tahunya Mudah Banget Juga Masih Perlu Dirapikan Apalagi Mobil ini Tahunya 2004 Perbaik Perbaik Perbaikannya Perbaikannya Hampir 10 Juta Juga Termasuknya Wajar Anda Juga Bisa Cek Sendiri Di Aplikasi Yang Namanya OLX Atau Market Facebook Jadi Anda Juga Tahu Update Harga Pasaran Mobil Bekas Saat Ini Karena Saya Tidak All in Semuanya Ada Hitungannya Mulai Dari Pembelian Mobil Kita Sampaikan Kepada Pemesan Total Perbaikan Kita Sampaikan Kepada Pemesan Kemudian Jasa Kita Sampaikan Kepada Pemesan Juga Jadi Jika Memang Dapatnya Harganya Murah Mobilnya Rezeki Tidak Banyak Perbaikan Dananya Akan Ada Sisa Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Yang Baru Tahu Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Yudagani Mobil Jika Belum Tekan Juga Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Di Video Video Saya Berikutnya Kemudian Follow Juga Instagram Saya At Yudagani Mobil Di Instagram Anda Bisa Tanya Tanya Misalnya Anda Sedang Cari Mobil Apa Kemudian Anda Punya Budget Segini Dapat Mobil Apa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Karena Saya Akan Balas Disitu Dan Untuk Kontak Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontaknya Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Nomor Ini Juga Ada Whatsapp Jika Anda Ingin Pesan Mobil Dikami Silahkan Anda Whatsapp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Kemudian Nanti Kita Jelaskan Total Harganya Dan Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Konfirmasi Nanti Kita Kirim Format Pesanannya Kemudian Jika Anda Sudah Whatsapp Kami Belum Kami Balas Belum Kami Buka Mohon Maaf Karena Hanya Di Setiap Mau Buka Pesanan Saja Kita Balas Satu Persatu Pesan Whatsapp Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Kami Silahkan Anda Sabar Karena Mohon Maaf Sekali Lagi Kita Balas Bertahap Jadi Jika Anda Sabar Pasti Anda Bisa Masuk Di List Pesanan Oke Terima kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya